Intro Wacana penghapusan tunjangan penghasilan atau TPP bagi pegawai negeri sipil dan pemotongan pendapatan bagi tenaga non-PNS di lingkungan Pemkot Bontang dinilai wajar di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bontang. Mengingat wacana pemangkasan ini diambil pemerintah Kota Bontang akibat merosotnya APBD Bontang tahun 2017 yang berimbas pada pemangkasan gaji pegawai. Adapun APBD Bontang 2017 diproyeksikan hanya mendapat sekitar 796 miliar rupiah yang akan digunakan untuk seluruh pembiayaan dan belanja pegawai. Padahal jika dikaji lebih dalam, amanat undang-undang menjanjikan 20 persen anggaran untuk bidang pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan sehingga total keseluruhan mencapai 30 persen dari angka 796 miliar atau sekitar 230 miliar harus direlokasikan untuk pendidikan dan kesehatan. Sedangkan sisanya yang nilainya mencapai 550 miliar harus dibagi-bagi. Saat ditemui, Ketua DPRD Kota Bontang, Kak Harudin Jafar mengatakan, pemangkasan yang ditempuh Pemkot Bontang masih dalam kondisi yang wajar karena hanya bersifat sementara. Selama kondisi keuangan belum membaik, apalagi jauh sebelumnya, Pemkot Bontang sudah melakukan penghematan secara besar-besaran. Saya kira memang pemerintah tidak ada jalan lain, tetapi kalau misalnya apakah DPRD setuju, kami tentu berpikir dulu untuk mengatakan sebuah yang mungkin, tapi tidak ada jalan lain. Saya kira sesuatu yang, kalau kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu agak bersifat sementara. Dengan catatan bahwa ketika kondisi keuangan yang kita membaik, ini harus kembali. Sementara anggota Komisi 2 DPRD Kota Bontang, Ma'ruf Effendi, berharap agar anggota DPRD dan pemerintah Kota Bontang bisa duduk bersama, guna mengetahui lebih lanjut agar tidak menjadi polemik. Pemkot Bontang, Ma'ruf Effendi, berharap agar anggota DPRD dan pemerintah Kota Bontang, ma'ruf Effendi, berharap agar anggota DPRD dan pemerintah Kota Bontang. Kita alokasikan belanja, kegiatan dan program untuk tahun 2013. Seperti diketahui, APBD Bontang tahun 2015 mencapai 1,9 triliun. Namun daerah kepemimpinan Neni Murna ini basir rasa APBD Bontang mengalami penurunan drastis atau defisit. Akibatnya, APBD tahun 2016 hanya mencapai 1,3 triliun. Sedangkan proyeksi APBD 2017 mengacu pada peraturan Menteri Keuangan PMK dengan asumsi dana bagi hasil yang diproyeksi hanya mencapai 796 miliar rupiah. Demikian, eksposkal tim melaporkan.